Halo, jumpa lagi dengan saya Ridwan di Only Ridwan Channel Assalamualaikum Kali ini kita akan membahas video tutorial bagaimana cara membuat frame atau bingkai dengan teknik gradien atau menggunakan gradien Teknik ini sangat mudah dan cepat, kurang dari 1 menit sudah bisa jadi teknik ini Bagaimana cara membuatnya? Baik, kita mulai saja Nah, kita akan membuat frame seperti yang tampak pada monitor Anda saat ini, seperti ini Ini bisa digunakan untuk frame foto, foto ya, sertifikat dan frame-frame lainnya Dan teknik ini sangat mudah sekali Sebelum kita memulai bagaimana cara membuat frame ini, silakan Anda download dulu koleksi gradiennya Nanti akan ada kumpulan gradien seperti ini Nah, seperti ini Silakan Anda download, link downloadnya ada di kolom deskripsi di bawah video ini Nah, cara menggunakannya seperti apa? Sangat mudah sekali Oke, kita buka dokumen baru Saya pakai kertas A4 Lenskip ya Nah, seperti ini Misalkan kita ingin membuat frame sebesar kertas A4 Pertama kita double-click saja dulu Di sini di rectangle tool Double-click, ada sebuah kotak sebesar area kerja seperti ini Nah, berikutnya Anda buat kotak Sesuai keinginan Lebar frame-nya atau tinggi frame-nya seperti ini Oke, seperti ini Berikutnya, yang ini saya duplikat Geser ke kanan Saya putar 90 derajat di sini 90 derajat Begini Saya letakkan di sini Saya tarik lah begini Oke, seperti ini dulu Kita buat dua buah seperti ini Berikutnya, di bagian Salah satu sisi frame ini Misalkan Misalkan akan saya potong kotak yang lenskip ini Kita buat garis lurus dengan menggunakan prehand Klik Buat garis lurus Setelah sudah lurus di, klik gitu ya Kita putar garis ini 45 derajat 45 derajat Gitu ya Saya letakkan di sini Nah, begini Diusahakan lewat begini ya Panjang Biar bisa kita potong Kita akan memotong Ini, kotak yang ini Pilih Garis kecilnya Atau garis yang Sudah kita miringkan Tekan shift Pilih kotak yang Besar yang bagian atas Atau kotak yang lenskip Akan tampil Kelompok shaping seperti ini Baru kita klik Trim Gitu ya Sudah Berikutnya Di bagian sebelah kanannya Saya zoom Di Di balik Pakai ini aja Mirror horizontal Letakkan di sini Gitu ya Tempelkan di sudutnya Tekan shift Pilih kotaknya lagi Baru kita trim lagi Garisnya kita Singkirkan Yang ini Kita Break dulu Biar bisa kita buang Bagian yang terpotong tadi Ring Break Kurpa Atau Ctrl K pada keyboard Ini Sudah gak ada Kita Delete Ini Kita delete juga Hasilnya seperti ini Gak apa-apa Nah berikutnya Kita ambil contoh Gradientnya Kita membuat bingkai seperti apa Atau frame seperti apa Misalkan Kita ambil yang Mana nih Yang ini misalkan Saya Copy ya Ctrl C Saya kesini Saya paste disini Oke Yang ini Kita akan Copy Ini Gradient ini Kita akan copy Masukkan ke dalam sini Caranya gimana Pilih kotaknya dulu Pilih menu edit Baru pilih copy Properties from Jangan lupa dicentang semua Ini Baru oke Arahkan panah Ini ke sini Jadilah frame nya seperti ini Berikutnya ke atas ini Atik main kotaknya Pilih menu edit Pilih copy Properties from Oke Arahkan ke sini Kalau hasilnya seperti ini Gak apa-apa Kita akan posisikan Seperti ini bentuknya Caranya gimana Aktifkan ini Toolbox Interactive Fill Kalau untuk Corel X7 Kalau Corel Persi Di bawah-bawahnya Fountain Fill Kalau di X7 Interactive Fill Seperti ini Kalau sudah seperti ini Kita posisikan ini Kita geser ke sini Yang ini Kita geser ke sini Kalau susah menggeser Tekan Ctrl pada keyboard Dia menempel Oke diposisikan Oke udah Ini udah jadi Tinggal yang ini Kita duplikat ke sini Klik tahan Geser ke sini Baru klik kanan Kita putar Ini kita putar Vertical Monarch Horizontal Mirrornya Letakkan di sini Oke Yang ini Kita geser ke bawah Seperti ini Baru klik kanan Verticalnya Kita klik Ini mirror Verticalnya Baru digeser Ke sini Seperti ini Nah yang ini Yang ini Kita pindahkan ke atas Klik kanan Order To Prone Jadilah Bingkai yang kita Ingin Cepat bukan Tinggal Anda Masukkan foto Di sini Atau Sertifikat Atau hal-hal lain Yang ingin kita Beri prim Cara Memasukkan foto Di sini Gimana Cukup mudah Atau sertifikat Cukup mudah Tinggal misalkan Saya ambil contoh Sertifikat ini Ya Saya ambil Ini Saya ambil Oh saya duplikat Saya Saya ungroup dulu Kita ambil Ya Saya Ctrl C Kita taruh di sini Saya paste Gini kan Tinggal diposisikan Sesuai dengan Keinginannya Udah jadi Sertifikatnya Dan sudah Ada Primnya Kalau foto Ya Cukup mudah sih Kalau foto Ini foto tadi Ini fotonya gini Tinggal diposisikan Di sini Ya kan Tinggal kita Pindah ke bawah Fotonya Klik kanan Order To Back Kalau prone Itu pindah ke atas Jadi seperti itu Ini fotonya Tinggal kita Posisikannya Tepat Gimana Mudah bukan Dengan adanya Gradien ini Silahkan Anda Download Link downloadnya Ada di kolom Deskripsi Di bawah video Ini Nah Semoga tutorial singkat ini Bermanfaat Untuk Anda Dan jika Anda ingin Berlangganan tutorial saya selanjutnya Jangan lupa Klik tombol subscribe Atau berlangganan Dan tentunya gratis Jumpa lagi Di tutorial-tutorial saya selanjutnya Sukses selalu Untuk Anda Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya